Intro Halo, senang bertemu kembali dengan anda Pada minggu ini, kami akan membahas mengenai seorang hero factor terbaik Yang saat ini, ramai sekali dibahas oleh semua pemain Mobile Legends sampai sejauh ini Ya, dia adalah Tamus Di video sebelumnya, kami sudah membahas mengenai kisah seorang hero master baik Yaitu yang bernama Aurora Dan sesuai janji kali ini, kami akan membahas mengenai Tamus Yang tentunya tidak kalah menarik dari kisah Aurora sebelumnya Tetapi sebelum masuk ke videonya Bagi kalian yang belum beragam di channel kami ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya juga ya guys Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam videonya Wilayah pemukiman Mainland Adalah suatu tempat yang sangatlah mengerikan Yang terletak jauh di antara pegunungan Yaitu yang tepatnya berada di wilayah peperangan Segala kehancuran dan juga segala kegelapan Sontak menyelimuti segalanya Mainland terlihat seperti halnya neraka kehidupan Tidak ada yang bisa diharapkan selain dengan cara bertahan hidup dari semua bencana Kerusakan, kelaparan serta kawusan Yang merupakan sebuah rintangan yang harus dihadapi dengan sebuah perjuangan Jika tidak, hal itu lantas akan menjadi sia-sia Sehingga suatu hal yang mengerikan pun akan segera datang dengan seketika Tempat itu terlihat sangatlah gelap gurita Satu-satunya cahaya yang nampak Yaitu hanyalah sebuah lava panas Yang mengalir di sebuah retakan permukaan tanpa dasar Sekelompok pasukan yang menguasai wilayah mengerikan tersebut Yaitu adalah para abyss Dengan sebuah tekat dan juga sebuah ambisi yang amat besar Sejak awal kekuasaan abyss di mainland Sudah sangatlah banyak iblis yang menjadi pengikut setia untuk melayani para abyss Dan kini setelah melewati proses panjang Mereka akhirnya sontak berkembang Yang menghasilkan berbagai suku yang sangatlah ternama Di antara para suku abyss tersebut Terdapat salah satu suku terkuat Yang menamai diri mereka sebagai sekelompok orang yang tidak akan pernah terkalahkan Suku tersebut yaitu bernama Fire Demon Mereka terkenal setelah sosok seorang pemimpin dari mereka Yaitu yang bernama Tamus Dapat mengendalikan wilayah mainland dengan sangatlah baik Dan juga membuat para suku abyss tidak terpecah belah Fire Demon dengan wujud iblis yang menyeramkan itu Mereka memiliki perannya tersendiri Dan juga rasa tanggung jawab yang besar terhadap wilayah mainland Tamus memiliki rencananya sendiri untuk memberitakan para abyss Yang kelak suatu saat nanti akan berpengaruh besar terhadap suatu peperangan Tamus juga mengetahui bahwa di masa depannya nanti Mainland akan menjadi pusat penyerangan Dari para sekelompok musuh yang berniat untuk menjatuhkan tata dan juga segala kekuasaannya Tentunya hal ini membuat dirinya merasa-rasa Tamus berusaha untuk meningkatkan lagi semua kekuatannya Untuk menjadikan dirinya kebal terhadap semua serangan musuh Yang mencoba untuk membunuhnya Dirinya kemudian pergi ke suatu tempat Dimana segala elemen lantas bersatu Sehingga menjadikan Tamus kebal terhadap apapun Dan juga sekarang Dia mulai menemukan jati dirinya yang sebenarnya Dengan kepercayaan mereka yang amat kuat Para iblis memuja wheel of the abyss Yang berada tepatnya di kedalaman gua Hal itu mereka lakukan yaitu sebagai salah satu tradisi Yang tidak bisa lepas selama berabad-abad lamanya Hal itu mereka lakukan Yaitu dengan harapan apa yang mereka impikan bisa tercapai Mereka para sekelompok iblis tersebut Lantas bersama-sama membuat suatu komitmen Yaitu yang berbunyi yang patas untuk berkuasa Hanyalah yang terkuat Hal ini tentunya Sontak tertuju terhadap sosok Tamus Yang merupakan sang penguasa Raja Demons Yang menguasai tanah Mainland Tempat bersama yang para sekelompok iblis Setelah menjaga abyss Selama berabad-abad lamanya Suku Fire Demons Akhirnya menjadi sang penguasa Sekaligus pendiri abyss Tamus sang Raja Fire Demons Bersama dengan rakyatnya Membuat abyss Yang lantas diselimuti oleh hawa kegelapan Yang luar biasa kuat Tamus dahulunya adalah seorang ksatria Yang amat hebat Dengan temperamen tinggi Serta tidak segan-seganya Menggunakan metode kasar Untuk mencapai sebuah tujuannya Dengan segala kekuatan alaminya Yang tidak karuan Tamus akhirnya ditunjuk Yaitu sebagai chief dari para abyss Dan juga dirinya dipercaya Untuk memimpin pasukannya Dengan tujuan awal Untuk menaklukan semua underworld Bagi Tamus Semua musuhnya Hanyalah sampah tidak berharga Dan juga tidak pantas hidup di dunia ini Yang ia lihat Bahwa dirinya Hanyalah seorang yang pantas Untuk memimpin semua pasukannya Di sisi yang lain Sang ratu kegelapan Lantas menjadi pesaing dirinya Tamus tidak bisa menerima Ratu Blood Demons Yaitu adalah Yang bernama Elise Sebagai salah satu kerabatnya Karena ia tidak murni Lagi pula Elise dirasa tidak cukup berharga Untuk memimpin dan juga berperang Melawan para pasukan musuh Tak lama kemudian Gerbang Ebis pun terbuka Dengan terbukanya Gerbang Ebis tersebut Pasukan iblis bersemangat Menanti kedatangan Tamus Padahal Jika Tamus kembali Ia akan membakar Dan juga membunuh Semua iblis yang lemah Karena menurutnya Hanya yang terkuatlah Yang pantas untuk menjadi bagian Dari Ebisal Ermi Tamus menunggu akan hari ini Dimana dirinya Bisa memimpin Ebisal Ermi Ke wilayah Line of Dawn Dan juga Sontak meneriakan Hanya yang terkuatlah Yang pantas untuk memerintah Dan juga Lantas seketika itu pun Tamus berkelana Ke seluruh penjuru dunia Untuk menemui Sekelompok pasukan musuh Yang setara dengan dirinya tersebut Suatu hari Tamus melihat Pertempuran spesial Para monster Untuk menunjukkan Siapa yang paling kuat Di antara mereka Disinilah Untuk pertama kalinya Tamus bertemu dengan Sosok Diroth Dia adalah simbol keselamatan Dan juga keadilan Bagi bangsanya Diakini Bahwa dia akan Memimpin kekaisaran Monian Dalam menyatukan Tanah Line of Dawn Para bangsawan Memberikan segalanya Kepada sang pangeran Di tempat ini Tamus tidak menyangka Bahwa dirinya Bersama Diroth Saling tatap mata Pertemuan ini bermula Ketika terjadinya Pertarungan hebat Di bagian terdalam Ebis Banyaknya korban jiwa Dan juga segala kematian Lantas membuat Pertarungan ini Menjadi sangatlah menakutkan Terkait akan hal ini Lantas terdapat sebuah nikmah Yang berada di dalamnya Bahwa cinta itu adalah Sebuah perang Yakni perang yang hebat Dalam rohani seluruh Makhluk hidup Jika ia menang Akan didapati Orang yang tulus ikhlas Luas pikiran Sabar Dan juga tenang hati Dan jika dirinya kalah Akan didapati Orang yang putus asa Sesat Lama hati Kecil perasaan Dan juga bahkan Kadang-kadang hilang Kepercayaan pada dirinya sendiri Orang yang berakal Pergi ke medan perang Dengan membawa senjata Berbantah Dan juga bertukar pikiran Dengan cukup alasan Berlawan dengan Segala kekuatan Yang dimilikinya Karena dengan akal pikiran lah Yang akan membawa Keberhasilan Dalam hidupnya Dengan bodi Akan merasa Tenanglah hati Dengan pikiran Tercapai sebuah maksud Dengan pengetahuan Akan membawa kita Untuk menaklukkan Sebuah dunia Pada pertarungan tersebut Dirod merhasil keluar Sebagai sosok yang menonjol Sehingga membuat Alice menaruh Perhatian besar Kepadanya Akhirnya Dia dilatih Bersama Alice Dan juga Tamus Sosok yang ternyata Terungkap sebagai Putra Makota Dari Kekaisaran Monian Ternyata di dalamnya Memiliki bakat menipu Serta meratik Sebuah strategi militer Yang dimiliki oleh Alice Bahkan Dia juga mampu Untuk mempelajari Gaya pertempuran Dari Tamus Seharusnya Kemampuan hebat Tamus Yang dapat melindungi Ebis selama ribuan Tahun lamanya Dapat membuat Terbukanya kesempatan Yaitu bagi dirinya sendiri Untuk menjadi penguasa Ebis Akan tetapi Sayangnya Usaha tersebut Sontak kegal Karena kemunculannya Sosok Dirod Berkat kemampuan hebatnya Akhirnya Sosok Dirod tersebut Diotus sebagai Asisten dari Ebis Yang mewakili Lord of the Ebis Untuk melakukan serangan Ke suatu wilayah Dari Kekaisaran Monian Padahal Lokasi itu adalah Tempat Dirod berasal Pada pertempuran Hebatnya tersebut Sosok Tamus Terlihat patuh Berada di bawah Perintah Dirod Selaku pemimpin perang Dia baru melakukan serangannya Ketika Dirod Memerintahkannya Meski cukup merepotkan Akan tetapi Sayangnya Kekuatan Tamus Belum cukup Untuk mengalahkan Para pasukan Lightburn Hal itu Membuat Dirod Lantas Seketika itu pun Dengan cepatnya Harus turun tangan Akan tetapi Sayangnya Ternyata urusan Dari Lord of the Abyss pun Belum mampu Menubahkan Monian Empire Itu dia Kisah Tamus Seorang hero fighter terbaik Yang berada di dalam Game Mobile Legends Yang ternyata Dia merupakan Seorang penguasa Dari Fire Demons Yang mendapatkan Kekuatan kekebalan tubuh Setelah dirinya Mendengar sebuah kabar Bahwa wilayah kekuasanya Akan diserang oleh Pihak musuh Kalau menurut kalian nih guys Apakah kekuatan Dari hero Tamus ini Yang berada di dalam Game Mobile Legends Sama halnya Dengan kisah hebatnya Kalau begitu Jangan lupa Untuk tulis komentar kalian ya Support dan juga Dukung terus channel kami Jangan lupa like Serta share juga Ke teman-teman kalian Agar kalian tidak Ketinggalan informasi Dan juga story hero Yang pastinya Sangatlah rekomendasi Untuk kalian nikmati Itulah story kita hari ini Kita pamit Dan juga sampai jumpa Di episode berikutnya Oke guys Thank you semuanya